Halo sahabat-sahabat DHI sekalian dimanapun berada saat ini Saya senang sekali kembali menjumpai Anda semua dalam channel Dema Hendrik Emanuel Dan teman-teman kali ini saya akan memberikan informasi khususnya teman-teman Yang menjalankan aplikasi SCW Atau mungkin ada yang baru join juga Dan hal ini teman-teman perlu ketahui ya Tanya jawab seputar apa itu SCW Sebenarnya tanya jawab ini juga ada di aplikasi Jadi kalau pertanyaan Anda itu ada di dalam aplikasi Bisa dipelajari di sana teman-teman di aplikasi Karena aplikasi ini saya lihat sudah mulai digemari oleh teman-teman kita ya Banyak orang dan kita perlu untuk lebih tahu lebih jelasnya kan teman-teman Tentunya saya pun juga sering mendapat pertanyaan dari teman-teman di luar sana Tentang aplikasi ini Ya dan saya sarankan teman-teman tetap jalankan aplikasi ini Tapi tetap berhati-hati teman-teman ya Jangan gegabah seperti yang sering saya sampaikan ke Anda semua Bahwa tergantung kita Kalau kan Anda bisa pelajari apakah ini bagus Anda kan bisa membaca situasi Anda bisa belajar di internet, di google, atau juga di aplikasi SCW Ada link-linknya di sana Teman-teman bisa pelajari Jadi tergantung Anda Kalau itu menurut Anda bagus dan Anda ingin mendapat Mengambil sebagai sebuah peluang, terserah Saya hanya menyarankan memanfaatkan aplikasi ini Untuk menjadi sumber income Misalnya membagikan link Karena kita dapat dua SCW ketika kita membagikan Siapa tahu ada yang menggunakan aplikasi Dan dia mengerti mulai menyewa penambang Nah itu kan pilihan Nah jadi teman-teman langsung saja kita lihat Yang sering ditanyakan orang Dan memang pertanyaan yang luar biasa Yang memang harus teman-teman SCWers ketahui semua Dan ini juga menjadi acuan Anda Untuk bisa mengerjakan aplikasi ini teman-teman Anda bisa mengikuti video-video saya Yang menjelaskan SCW Bagaimana cara menjalankan SCW Apa yang kita kerjakan Ya simple Cuma karena kalau kita masih awal Memang perlu pemahaman yang lebih teman-teman Anda bisa menggunakan tautan pada deskripsi video saya Kalau Anda belum join Dan kalau mau masuk di grup WhatsApp saya Silahkan klik tautannya juga di sana Di deskripsi video Dan khusus teman-teman atau tim saya Yang bisa masuk di sana Karena kita kan harus punya etika teman-teman Tidak mungkinlah juga saya masuk di grup orang lain Yang bukan saya di dalamnya Atau bukan tim grup saya Ya sama juga kalau Anda masuk di dalam grup saya Berarti itu adalah tim saya Jadi seperti itu teman-teman Langsung kita lihat tanya jawabnya Check it out Halo sahabat-sahabat SCWers Dimanapun berada saat ini semuanya Kali ini saya akan memperlihatkan kepada Anda semua Tentang tanya jawab ya Yang sering ditanyakan oleh teman-teman di luar sana Tapi sebelumnya itu teman-teman Anda bisa mendukung channel ini Dengan menekan tombol subscribe Like dan share Dan jangan lupa tekan loncengnya Agar setiap kali saya mengupload video Atau ada notifikasi di hp teman-teman semua Terima kasih Langsung saja kita masuk di dalam aplikasi Sebenarnya pertanyaan ini teman-teman ada di dalam aplikasi ya Nah di bagian saya teman-teman Lalu kita klik sekolah bisnis pemula Nah ini Nah ada 10 pertanyaan Dan ada jawabannya juga Yang pertama adalah Apa itu aplikasi SCW? Nah Aplikasi SCW bertujuan untuk membangun sebuah platform insentif Yang memandu orang-orang dalam mengembangkan kebeasan olahraga Teratur dan mempromosikan peningkatan kesehatan masyarakat Aplikasi SCW mengadopsi model permainan Yang menggabungkan teknologi black chain Canggih dan gaya hidup sehat Untuk mendorong orang berpartisipasi aktif dalam berolahraga Kebukaran Pengguna hanya perlu menyelesaikan tugas jalan kaki setiap hari untuk mendapatkan SCW Sebagai mata uang blockchain di bawah grup industri kesehatan Pasifik Barat SCW memiliki nilai yang luar biasa Ya ini nomor 1 Kemudian nomor 2 Bagaimana cara mendapatkan SCW di aplikasi SCW Setelah mendaftar Sebagai pengguna aplikasi SCW Anda dapat menyewa penambang Anda hanya perlu berjalan Dan menyelesaikan jumlah target langkah setiap hari Dan Anda pun bisa mendapatkan SCW Semakin tinggi level penambang Semakin tinggi pula ini Efisiensi produk SCW Anda dapat dengan bebas Memperdagangkan SCW Yakni mengakumulasi Lebih banyak SCW Atau menjual SCW Yang dimiliki dengan pengguna lain Melalui bursa transaksi Nomor 2 ya Kemudian kita masuk di nomor 3 Ada berapa banyak Ada berapa level penambang Apa saja perbedaan di antara level tersebut Total ada Total ada 8 level miners penambang 1.0 penambang 1.0 sampai penambang 8.0 Setelah menyewa penambang Anda bisa mendapatkan SCW Dengan berjalan kaki Dan menyelesaikan jumlah langkah target setiap hari Semakin tinggi level penambang Semakin tinggi pula proporsi total pendapatan Dan semakin banyak SCW yang diproduksi setiap hari Proporsi total pendapatan penambang 1.0 Sebesar 30% Dan 0,2888 SCW produksi setiap hari Proporsi total penambang 5.0 sebesar 34% Dan 148,888 SCW Diproduksi setiap hari Proporsi total pendapatan penambang 8.0 Sebesar 40% Dan 3.111 Di produksi tiap hari Anda dapat menyewa penambang yang berbeda Pada saat yang sama Dan Anda dapat menyewa beberapa kali Pada waktu yang sama Untuk menambang yang sama Sehingga Anda bisa mendapatkan keuntungan yang tumpang tindih Itu di nomor yang ketiga Kemudian di bagian 4 Apakah aplikasi SCW aman? Kami telah menginvestasikan banyak sumber daya dalam hal keamanan Struktur jaringan yang terdesentralisasi Memungkinkan semua pengguna menjadi pusat Dimana pada saat bersamaan Menyatukan semua pengguna melalui mekanisme tertentu Untuk memastikan keaslian dan validitas data Serta mencapai keistimewaan Dimana sistem tidak mudah dirusak Selain struktur jaringan yang tersentralisasi Kami juga menerapkan teknologi ekskripsi blowfish Yang disebut teknologi ekskripsi yang sejauh ini belum bisa diretas Dalam hal keamanan modal Kami telah menjalani hubungan kerjasama jangka panjang Dengan perusahaan investasi dan bank Serta mengandopsi model perbankan internal Dalam mengelola arus modal Untuk memastikan stabilitas dan keamanan arus modal Lalu yang kelima Apa saja industri di bawah grup industri kesehatan Pasifik Barat? Aplikasi SCW adalah bagian dari grup industri kesehatan Pasifik Barat Grup industri kesehatan Pasifik Barat adalah grup perusahaan internasional Yang mengintegrasikan investasi terdiversifikasi Dalam manajemen kesehatan, investasi medis, asuransi dan modal Aplikasi blockchain dan pengembang internet Grup ini berkantor pusat di Singapura Dengan total investasi 5 juta USD Dan memiliki 3 divisi bisnis Yaitu divisi manajemen industri kesehatan Divisi manajemen aset keuangan Dan divisi manajemen teknologi jaringan Dimana bisnis utama meliputi Manajemen kualitas kesehatan Operasi proyek kesehatan Investasi industri medis Asuransi dan modal perkembangan teknologi black chain Perkembangan teknologi internet Dan layanan lainnya Saat ini Bisnis grup mencakup 5 benua Dan mendirikan anak perusahaan Dan kantor di 14 negara Termasuk Amerika Serikat, Inggris dan Jepang Lalu nomor yang ke enam Apa yang membedakan antara rantai publik SCW dan publik chain lainnya Dalam selama waktu yang lama Akibat kurangnya skenario Aplikasi pemakaian Dan membutuhkan persyaratan tinggi Untuk teknologi dan peralatan Mata uang digital sering dianggap Hanya para profesional saja Yang dapat berpartisipasi Sehingga sulit bagi masyarakat umum Untuk menjangkaunya Untuk memungkinkan masyarakat umum Berpartisipasi Berinvestasi dan Menggunakan mata uang digital Dengan cepat dan aman Grup Industri Kesehatan Pasifik Barat Telah merancang dan Mengembangkan solusi rantai penuh Mata uang digital yang cepat Privasi dan mudah Digunakan yakni rantai publik SCW dan coin SCW Maksud awal dari desain Rantai publik SCW adalah Untuk menghubungkan skenario sederhana Dalam kehidupan sehari-hari Dengan mata uang digital Pengguna bisa mendapatkan SCW Dengan menggunakan aplikasi SCW Prinsip ini sama dengan Menambang untuk mendapatkan Bitcoin Namun penambangan Membutuhkan peralatan yang sangat tinggi Dimana orang awam perlu Membeli peralatan profesional Untuk berpartisipasi Sedangkan aplikasi-aplikasi SCW Dapat diinstal di ponsel Cerdas apapun Kemudian nomor yang ketujuh Apa itu coin SCW Coin SCW adalah token resmi Yang dikeluarkan oleh rantai publik SCW Dan satu-satunya media Pengiriman nilai komersial Yang beredar di platform Yang mana dapat digunakan Dalam berbagai skenario Seperti pemberdayaan nilai Pemberesan hadiah Pencatatan informasi Dan operasi komersial SCW akan mengambil transmisi data Sebagai inti dan Skenario pengguna lainnya Sebagai titik masuk Hal ini akan Berperan dalam sistem Sinkronisasi berbagai informasi global Sistem penyelesaian informasi Dompet Multifungsi transaksi Kuantitatif Kontrak pintar Dan tautan sistem lain Untuk membantu pengembangan Black coin Global dan industri data besar Lalu yang kedelapan Apa sumber dari nilai SCW Mengapa harga SCW bisa meningkat Nilai SCW berasal dari dua aspek Nilai konsensus Dan nilai sirkulasi Mekanisme konsensus Rantai publik SCW Menentukan bahwa SCW Bersistem Terdesentralisasi Terpercaya Dan tidak mudah dirusak Oleh karena itu SCW layaknya emas dan perak Memiliki kemampuan Untuk menjadi Nilai mata uang Di sisi lain Rantai publik SCW Dikembangkan oleh Grup Industri Kesehatan Pasifik Barat Dimana sumber jaminan Untuk SCW adalah Aset grup Dan nilai SCW terkait Dengan ekologi Bisnis grup Yang artinya Nilai SCW akan meningkat Seiring nilai pasar Grup yang meningkat Dipengaruhi oleh hubungan Antara Permintaan Dan penawaran pasar Nilai sirkulasi SCW Juga akan mengalami perubahan Manifestasi utamanya adalah Dikarenakan jumlah total SCW Yang konstan Ditambah jumlah pengguna Pengguna yang berpartisipasi Dalam rantai publik SCW Meningkat dari hari ke hari Maka jumlah SCW yang Tersedia bagi tiap orang Secara bertahap akan menurun Hal ini yang menyebabkan Peningkatan kelangkaan SCW Dan peningkatan nilai signifikan Lalu yang ke sembilan Berapa jumlah total SCW Apakah akan dirilis lagi Di masa mendatang Total penerbitan SCW Adalah 1 miliar keping Dan tidak akan pernah Ada penerbitan tambahan Setelah penerbitan awal Pengguna dapat memperoleh SCW Dengan berpartisipasi Dalam konstruksi ekologi komunitas SCW adalah satu-satunya Mata uang digital Yang dikeluarkan oleh Grup Industri Kesehatan Pasifik Barat Yang menerapkan teknologi Enkripsi Tinggi dan tidak dapat disalin Karena bidang aplikasi SCW Sama yang semakin luas Dan sejumlah besar pengguna Akan terus berpartisipasi Di dalamnya Menyebabkan kecepatan pertumbuhan Jumlah ketersediaan Bagi pengguna per kapita Akan menurun dengan cepat Sedangkan SCW secara bertahap Akan menjadi sumber daya Yang langka Dan permintaan pengguna Untuk SCW akan terus meningkat Nah yang bagian ke 10 Bagaimana mekanisme produksi SCW SCW mengadopsi model penambangan aktivitas Dimana pengguna dapat memperoleh SCW Dengan berpartisipasi dalam Mengkonstruksi ekologi komunitas Dalam sistem sinkronisasi Dan berbagai informasi global SCW berbagi data aktivitas Efektif pengguna Seperti pendak SCW Pembayaran Logging Menyawa penambang Dan jumlah langkah Yang telah diselesaikan Dapat dimasukkan Kedalam platform Dan diubah menjadi Tanda nilai aktivitas Dan semua akan dicatat Pada rantai Untuk mendapatkan Hadi SCW resmi Yang sesuai Dimana SCW dapat digunakan Untuk pembayaran Dan apresiasi Seluruh ekologi Bahkan dapat ditukar Dengan mata uang digital Lainnya melalui transaksi Nah Jadi teman-teman Inilah 10 Pertanyaan Dan juga jawaban Dari SCW Dan ini adalah Sesuatu yang luar biasa Kalau kita lihat Teman-teman yang di bagian Nomor yang ke-9 ya Total penerbitan SCW Adalah 1 miliar keping Dan ini tidak akan ditambah lagi Dan ini memungkinkan Nilai SCW akan semakin meningkat SCW hanya diproduksi Dengan menambang Dan dilakukan oleh Member-member SCW Yang telah Menyewa penambang Teman-teman Jadi semoga video ini Bermanfaat buat teman-teman semua Teman-teman bisa mengikuti terus Video-video saya Dengan menekan tombol subscribe Dan jangan lupa tekan loncengnya Untuk mendapatkan informasi-informasi Terbaru dari saya Oke teman-teman Saya Dema Berkat Anda semua Sukses